Pendekar laknat jelit tuju menyusun tenaga. Huak burung gagak itu bergauk dan miringkan tubuh. Menghindar. Setelah berputar-putar, burung itu balik ke dalam lembah lagi. Jelas benda berkilat itu adalah senjata rahasia yang dilepaskan oleh seorang ahli. Tetapi ternyata burung itu dapat menghindari. Terang burung itu bukan burung biasa. Tiba-tiba dari balik gundukan batu terdengar suara orang berseru, Losiansu, harap sabarkan diri. Saat ini kita berada dalam perangkap musuh. Hendaknya jangan mempertunjukkan diri. Mendengar kata-kata itu, Xiao Leong terkejut girang. Jelas ya kenal nada orang itu sebagai Tukyokong dan Tigong Taisu. Tigong mendengus, huh, pengemis busuk, engkau juga berani mencampuri urusanku. Tukyokong pun marah juga. Sahutnya dengan tajam, Losiansu, tak perlu Losiansu mengagulkan diri. Sekalipun aku seorang pengemis tua, tetapi juga merupakan salah sebuah aliran putih dalam dunia persilatan. Rasanya tak lebih rendah dari Losiansu. Mendengar percakapan yang tajam itu, Xiao Leong tak dapat mengendalikan diri lagi. Dengan gunakan gerak naga melingkar 18 kali, ia apungkan tubuh ke arah tempat persembunyian mereka. Ternyata dibalik gundukan batu itu terdapat tak kurang dari tahun 2010-an orang. Ada yang rebah, ada yang duduk tersebar di antara semak rumput. Mereka adalah ketua Xiao Lim si Tigong Taisu, Chu Kyokong dan pengemis tertawa Tio Tai Tong serta si pinjang kanan dan si pinjang kiri. Dan yang membangkitkan semangat Xiao Leong, ternyata ketua Kong Tong Pei Ton Hun Ki dan keempat Sulo pun berada di antara mereka. Pakaian mereka compang-camping, sekujur tubuh berlumuran darah dan kotoran. Jubah Tigong Taisu rompal-rompal tak keruan. Kemunculan Xiao Leong, mengejutkan sekalian orang. Tigong Taisu yang hendak bertindak terhadap Chu Kyokong, pun terpaksa berhenti. Secepat berputar tubuh ia menghantam Xiao Leong. Chu Kyokong dan kawan-kawannya terkejut girang sekali. Kehadiran ketua mereka pada tempat dan saat seperti itu, benar-benar membuat mereka tercengang heran sehingga tak dapat berkata apa-apa. Setelah lepaskan pukulan, Tigong Taisu menggembor dan hendak menyerang. Tetapi dicegah oleh Toh Hun Ki, harap bersabar dulu. Jika memang harus berkelahi, nanti saja setelah persoalan sudah jelas. Tigong terpaksa tarik pulang tinjunya dan membentak, apanya yang perlu dijelaskan lagi. Buda itu jelas anak buah iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Bukankah ketika di puncak Gerosiong niatempo hari engkau juga melihatnya menolong Dewi Ular Ki? Benar, sahut Toh Hun Ki, tetapi aku pun juga menyaksikan dia menempur harimau iblis. Toh Hun Ki tak mau melayani ketua Xiao Lim si itu lagi. Ia terus berpaling memberi hormat kepada Xiao Leong, ah, Kongsun Hiap Su. Xiao Leong hanya mengangguk dan mendengus. Matanya berkilat-kilat memandang orang-orang di situ, lalu bertanya, dimanakah It Heng To Tiang dan rombongannya? Toh Hun Ki menghela nafas, It Heng To Tiang, Kun Lun Sem Chu dan rombongannya, belum ketahuan jejaknya. Turut pendapatku, kemungkinan mereka tertimpah. Kemalangan. Xiao Leong terliak, serunya, apakah kalian melihat ketua Tong Fing Pang Chu Kong Leng dan ketua Jitok Kau Tan Ih Hang serta seorang gadis baju putih? Toh Hun Ki gelengkan kepala, sejak masuk ke dalam lembah, Tan Ih Hang dan Chu Kong Leng sudah tak ada berita. Kami sekalian didesak ke dalam lembah maut sini dan tak pernah melihat si darah baju putih itu. Xiao Leong gelisah. Jika mawar putih benar-benar masuk ke dalam lembah maut, tak mungkin dia menghilang. Sekalipun benar ada seorang sakti yang menyelundup ke dalam lembah seperti yang diduga iblis penakluk dunia itu tetapi tanpa memiliki peta dari Jong Leng Lo Jin, tak mungkin bisa keluar. Apalagi di sekeliling penjuru lembah itu dijaga ketat oleh anak buah iblis penakluk dunia. Rupanya Ti Gong Tai Su masih membekal dalam tentang peristiwa di puncak Gero Xiong Nia tempoh hari. Tetapi karena ia menyadari takkan mampu mengalahkan Xiao Leong, maka ia mau juga dicegah Toh Hun Ki tadi. Ia berdiri di samping tak bicara apa. Tetapi matanya tetap memandang Xiao Leong dengan gusar. Melihat Xiao Leong termenung diam, Toh Hun Ki berkata pula, pertemuan di puncak Gero Xiong Nia telah dihadiri oleh 20-0 tokoh-tokoh persilatan ternama. Tetapi ternyata kedua suami istri iblis itu telah mempersiapkan jaring-jaring perangkap yang hebat sekali. Dalam pertempuran di lembah mereka, kami telah kehilangan banyak sekali kawan-kawan sehingga yang masih hidup hanya tinggal beberapa orang ini. Xiao Leong tindas ketegangan hatinya, menyahut, lembah maut ini memang berhubungan dengan barisan tujuh maut. Penuh dilengkapi dengan alat-alat rahasia dan barisan pendam. Iblis penakluk dunia menggunakan tempat ini sebagai tempat tawanan. Kemungkinan saudara-saudara memang sukar untuk lolos dari sini. Toh Hun Ki mengangguk, ya, memang hal itu sudah kuduga, tetapi betapapun juga. Kebenaran pasti akan mengalahkan kejahatan. Memang untuk sementara ini iblis penakluk dunia menang, tetapi akhirnya dia tentu takkan lolos dari kekalahan juga. Pengorbanan It Heng Totiang dan ke-20-0 orang gagah itu, pasti takkan sia-sia. Tentu akan menggugah hati nurani segenap kaum persilatan untuk serintak berbangkit menentang kedua suami-istri iblis. Xiao Leong tertawa dingin, ucapan saudara memang benar. Suami-istri iblis penakluk dunia dengan gerombolannya berusaha dengan sekuat tenaga dan kemampuannya untuk menguasai dunia persilatan. Tetapi betapapun, usaha mereka yang ganas itu pasti akan menemui kegagalan. Namun kehancuran dari rombongan orang gagah yang dipimpin It Heng Totiang itu, benar-benar merupakan pukulan berat bagi kubu kekuatan dunia persilatan. Dalam beberapa waktu, kiranya sukar untuk menyusun tenaga menghadapi ancaman kedua iblis itu. Dunia persilatan pasti akan menderita kekosongan tokoh sehingga mudah dikuasai mereka. Dengan demikian dunia persilatan pasti akan mengalami suatu kehancuran banjir darah yang belum pernah terjadi selamanya. Jika tak timbul suatu keajaiban, memang banjir darah itu tak mungkin dapat dihindari lagi, sahut toh hengki. Apakah yang engkau maksudkan dengan keajaiban itu tanya si Yau Liyong. Sepasang macu ketua Kong Tong Pei itu berkilat-kilat memancar api. Sambil mengurut-urut jenggotnya yang panjang sampai ke dada, Ia berkata pelahan-lahan, sejak dunia persilatan tenteram kembali dari pengacauan keempat momo iblis penakluk dunia. Dewi neraka, hari mau iblis dan naga terkutuk, banyaklah sudah para ciampu persilatan yang berilmu sakti sama mengasingkan diri dari dunia ramai. Misalnya, ketua partai Kun Lun Pei yang dahulu yakni Cheng Hai Totiang, Liao Hoan Sian Su Paderi Sakti dari Gunung Tian San, Sepasang Imam dari Gunung Busan dan lain-lain mereka. Termasuk tokoh-tokoh yang telah mencapai kesempurnaan dalam ilmu silat. Jika mendengar gerombolan iblis itu muncul dan mengacau lagi, kemungkinan besar para ciampu itu pun tentu akan keluar lagi untuk menenteramkan suasana. Selain itu, Ia berhenti sejenak lalu berkata pula, Masih ada seorang yang dapat diandalkan ialah. Siapa si Yau Liong menyelutuk? Orang itu bukan lain adalah momok yang sejajar tingkatannya dengan keempat iblis lainnya, ialah pendekar laknat. Walaupun dia bewatak sombong dan denam, malang melintang di dunia persilatan seorang diri, namun setelah beberapa kali bertemu dengannya, ku tahu dia ternyata amat baik hati budinya. Toh Hun Ki berhenti mencari kesan pada sekalian orang. Kemudian menyambung pula, dan lagi dia sudah mau menerima permintaanku. Kemungkinan setiap saat dia akan muncul membantu perjuangan kita melawan kedua suami istri iblis itu. Maka pada hematku, walaupun keadaan saat ini, memang teramat buruk, tetapi belum berarti kalau sudah hancur lebur. Toh Hun Ki berbicara dengan sikap seorang ketua partai persilatan yang berwibawa. Jelas ia masih menaruh kepercayaan penuh pada pendekar laknat. Diam-diam malulah Siow Leong pada dirinya sendiri. Sebenarnya saat itu ia hendak membunuh Toh Hun Ki dan keempat Sulo, lalu menyerahkan batang kepala mereka kepada mawar putih dan bersama darah itu pulang ke seberang laut menemui ibunya. Tetapi sikap Toh Hun Ki yang mengunjukkan pribadi seorang tokoh aliran putih yang tak kenal takut, diam-diam telah menggerakkan hatinya. Bukan saja tak sampai hati untuk membunuhnya, pun tak sampai pula ia untuk berpeluk tangan mengawasi bencana berdarah yang akan menimpah dunia persilatan. Tanpa disadari, tangannya merabah baju dan terjamahlah separoh giyok PWE yang diberikan Toh Hun Ki kepadanya. Pikirannya makin kabur dan hilanglah fahamnya untuk bertindak. Sampai beberapa saat ia termenung-menung. Akhirnya ia menghela nafas, kalau pendekar laknat itu sejajar tingkatannya dengan iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka, terang kalau dia tidak lebih sakti dari kedua suami istri itu. Sekalipun dia muncul membantu rombongan orang gagah, juga belum tentu dapat mengalahkan suami istri iblis itu. Pada saat Toh Hun Ki hendak menyahut, Ti Gong Tai Su rupanya tak sabar menunggu lagi. Ia menyelutuk nyaring, perlu apa engkau meributi orang itu? Pendekar laknat sejenis dengan iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka, bagaimana? Mungkin tidak akan berbalik haluan membantu kita. Dan lagi ia mendengu selalu melanjutkan, kalau hasil kemenangan terhadap suami istri iblis itu berkat bantuan pendekar laknat, rasanya juga merupakan suatu hal yang menghilang muka seluruh kaum persilatan golongan putih. Si Olyong meluap tetapi ia masih paksakan diri untuk menekan kemarahannya. Serunya dengan tertawa dingin, Andai kata pendekar laknat benar-benar muncul di sini dan menolong sekalian saudara dari lembah ini. Entah apakah lo Sian Su akan ikut atau tetap tinggal seorang diri di sini. Ti Gong terkesiap, bentaknya, suatu hal yang mustahil terjadi. Dan lagi aku tetap tak percaya bahwa seorang iblis ganas yang gemar membunuh orang, dapat berubah seratus derajat pendiriannya. Habis berkata ketua Siaw, Limpe itu maju selangkah dan membentak. Budak, katakanlah engkau sendiri datang dari mana? Apa engkau berhak mengurus aku sahut Siaw Liyong marah? On Mi Tohut Seru Ti Gong Tai Su. Lalu ia berpaling kepada Toh Hun Ki, Budak itu jelas menjadi anak buah iblis penakluk dunia. Coba bayangkanlah. Sedang kita yang berjumlah puluhan orang tetap sukar menghadapi serangan. Iblis penakluk dunia dan akhirnya digiring masuk ke dalam lembah ini, mengapa dia seorang diri dapat muncul lenyap sekehendak hatinya? Sejenak ketua Siaw Lim Si itu memandang sekalian orang lalu berseru lantang, turut umatku, lebih baik kita bersatu untuk membasmi budak itu. Benar-benar dada Siaw Liyong seperti hendak meledak. Marah dan kecewalah ia. Jika setiap kaum persilatan golongan putih mempunyai pendirian semacam Ti Gong, bersikap bengis dan keras kepala seperti paderi itu, terang dunia persilatan pasti akan kiamat. Toh Hun Ki kerutkan alis memandang Ti Gong, harap Loh Sian Su suka redakan nafsu amarah Loh Sian Su. Pada saat dan tempat seperti sekarang ini, bagaimana kita hendak menambah musuh lagi? Walaupun memang sepak terjang Kong Sun Hai Su ini dapat menimbulkan kecurigaan orang tetapi menurut pengamatanku, dia bukanlah golongan orang semacam iblis penakluk dunia dan rekan-rekannya itu. Kemudian ketua Kong Tong Pe itu memandang Siaw Liyong dan memberi sebuah senyuman, entah bagaimanakah kera Kong Sun Hai Su dapat masuk ke dalam lembah ini, apakah terlalu panjang kalau diceritakan? Tukas Siaw Liyong tak sabar, saat ini tiada waktu lagi untuk bercerita. Tetapi memang aku sendiri juga terjebak dalam barisan tujuh maut itu. Jika Chu Kong Leng dan Tan Ih Hang belum mati, mereka tentu dapat memberi kesaksian. Ia menghela nafas, sambungnya, jika tidak bertemu seorang ciampu yang aneh, saat ini aku tentu tak dapat berada di sini. Tigong mendengus, hektometer, keterangan yang sukar dipercaya. Ketua Siaw Liyong si itu walaupun bengis dan keras kepala tetapi ia agak gentar juga terhadap Siaw Liyong. Oleh karena itu ia pun tak berani bertindak apa-apa kecuali hanya memandang anak muda itu dengan mata penuh kemarahan. Siaw Liyong tertawa dingin. Ia tak mempedulikan ketua Siaw Liyong si itu dan berpaling ke arah Tuk Yukong, Kiyukong. Tokoh Kepang itu menghela nafas. Sepasang matanya berlinang-linang dan dengan suara rawan melanjutkan kata-kata lagi, bertahun-tahun ini pamor partai kita makin menyuram. Kami harap Chow Suya suka mengembalikan cahaya gemilang dari partai kita. Jika benar-benar Chow Suya sampai tersesat dan mau bersekutu dengan kedua suami istri iblis itu, itu pun memang sudah menjadi kehendak Allah untuk melenyapkan Kepang. Setitik pun aku dan sekalian anak murid Kepang takkan mendendam kepada Chow Suya. Mendengar pernyataan tokoh Kepang yang penuh bernada kesungguhan dan kesetiaan hati itu, mau tak mau hati Siaw Liyong pelu juga. Kemudian ia melolos lencana tengkorak yang tergantung pida lehernya lalu diserahkan kepada Chow Kyo Kong, ambillah lencana ini. Sejak saat ini aku bukan lagi Chow Suya dari Kepang. Chow Kyo Kong terkejut sekali. Ia menyurut mundur dan berseru gugup, Mengapa begitu? Bagaimana nanti? Pertanggungan jawabku kepada sekalian anak murid Kepang yang berjumlah puluhan ribu itu. Siaw Liyong menghela nafas. Memang aku sudah merima budi dari pengemis tengkorak yang telah memberikan ilmu pukulan sakti Tai Siang Chiang. Tetapi sedikitpun aku belum dapat membalas. Tanda petik. Ia berhenti merenung tiba-tiba dengan nada tegas ya. Berseru, pilihlah di antara anak murid Kepang seorang yang berbakat bagus. Akanku berinya pelajaran ilmu Tai Siang Chiang itu kepadanya agar dapat melanjutkan usaha untuk mengembangkan pamor partai Kepang. Ini, ini Tuk Yukong makin bingung dan tak mengerti. Maksud Siaw Liyong. Sampai beberapa saat ia tergugu tak dapat berkata yang jelas. Siaw Liyong tahu isi hati tokoh Kepang itu. Dengan tersenyum ia berkata, Kiyukong, jangan meragu. Aku akan bersumpah takkan memberikan ilmu pelajaran itu kepada lain orang lagi. Tentang diriku. Ditatapnya Tuk Yukong lekat-lekat, lalu berkata pula dengan tenang, Setelah urusan itu selesai, aku hendak pergi jauh keseberang lautan. Mungkin dalam kehidupan sekarang, aku takkan kembali lagi. Dengan begitu ilmu pukulan Tai Siang Chiang, tetap menjadi milik partai Kepang. Oleh karena tak mau menceritakan tentang perjanjian mati dengan Po Chengin pemilik lembah Semi, maka Siaw Liyong hanya menggunakan alasan hendak pergi jauh keluar lautan. Tuk Yukong benar-benar dicengkam oleh rasa keheranan dan tak mengerti atas ucapan Chow Suya mereka. Ia berpaling. Dan bertukar pandang mati dengan kedua pengemis Pin Chang, lalu mengiakan. Karena begitu yang menjadi kehendak Chow Suya, aku pun tak berani menolak. Tetapi hal itu mempunyai akibat besar. Apabila kami beruntung dapat keluar dari bahaya maut saat ini, pun harus mengundang seluruh anak murid Kepang dalam sebuah pertemuan besar. Lalu memilih calon yang tepat untuk melaksanakan perintah Chow Suya tadi. Kemudian barulah kami dapat mengundang Chow Suya untuk memberi ilmu pelajaran. Siaw Liyong mengangguk, baiklah, tetapi hal itu harus segera terlaksana secepat mungkin. Karena aku benar-benar ingin lekas tinggalkan tempat ini. Perintah Chow Suya pasti akan kulaksanakan, tetapi saat ini kita sekalian sedang terkurung dalam lembah maut. Dapatkah lolos dari sini, masih sukar diramalkan. Siaw Liyong hendak membuka mulut, tetapi Tigong Tai Su dan Toh Hun Ki kedengaran mendesah pelahan. Rupanya mereka telah mencium sesuatu hawa yang harum. Ini tentulah gerombolan siluman itu yang mengacau. Bau ini bukan sewajarnya seru Tigong dengan geram. Memang saat itu Siaw Liyong pun terbaur oleh angin yang mengantar bau harum. Diam-diam ia heran. Jelas diketahui dalam lembah itu hanya terdapat pakis yang tak enak baunya. Dari manakah datangnya bau harum itu? Awas tiba-tiba Toh Hun Ki berseru, bau harum ini tentu mengandung racun. Kemarin pun aku sudah terkena. Harap saudara lekas menutup pernafasan. Tetapi bau itu makin lama makin keras. Sedang menutup pernafasan pun tak dapat berlangsung lama. Saat itu mereka benar-benar menyerupai kawanan ikan dalam jaring yang tak dapat lolos. Tak lama mereka pasti akan rubuh. Kira-kira tak sampai sepeminum teh lamanya, Sulo dari Kong Tong Pei, pengemis tertawa Tio Tai Tong serta kedua pengemis Pim Chang tampak tak kuat. Mereka terus menerus batuk-batuk dan tubuhnya terhuyung-huyung. Saat itu hari makin malam. Suasana dalam lembah itu makin menyeramkan. Ditambah pula dengan tebaran kabut, benar-benar menyerupai sebuah tempat di neraka. Tigong Tai Su, Chuk Yukong dan Toh Hun Ki yang lebih tinggi ilmu lewekangnya, masih lebih dapat bertahan. Tetapi makin lama kepala mereka makin pusing, metsi makin berkunang-kunang dan lalu makin kantuk. Apabila setiap saat musuh datang menyerang, habislah tentu riwayat mereka. Sio Leong amat gelisah. Tiba-tiba ia teringat akan botol obat pemberian Po Cheng In. Nona itu mengatakan bahwa botol itu mungkin berguna dalam perjalanan keluar lembah. Ah, kemungkinan yang dimaksudkan itu tentulah kabut beracun. Segera ia mengeluarkan botol itu dan segera menuang sebutir lalu menelannya sendiri. Ternyata khasiatnya hebat sekali. Ia rasakan semangatnya segar lagi. Rasa lemas dan pening akibat kabut itu hilang seketika. Setelah mengetahui khasiatnya, segera ia membagikan pil itu kepada Tuk Yukong, kedua pengemis Pin Chang, Toh Hun Ki serta keempat Su. Tak lama mereka segar kembali. Tigong yang menggeletak di tanah. Melihat orang-orang sudah segar lagi, ia paksakan diri bangun dan berseru, Hai, mengapa aku tak diberi pil? Dalam pakaian jubah yang sudah compang-camping dan sekujir badan berlumur noda darah, ketua Siow Lim Si itu tampak tak karuan keadaannya. Mau tak mau orang tentu geli melihatnya. Toh Hun Ki benar-benar amat berterima kasih sekali kepada Siow Leong. Rasa kesangsiannya terhadap pemuda itu lenyap sama sekali. Serta merta ia mengaturkan terima kasih. Tetapi Siow Leong mengatakan, yang penting saat itu harus segera bersiap menghadapi kemungkinan lain. Musuh tentu akan segera datang menyergap. Lebih baik kita pedayakan mereka. Jangan sampai mereka mengetahui bahwa kita tak kurang suatu apa katanya. Begitu mereka datang, kita basmi habis dan terus keluar dari lembah celaka ini. Toh Hun Ki memuji buah pikiran pemuda itu. Ia menyatakan akan menurut apa yang direncanakan pemuda itu. Selain itu ia pun memintakan obat juga untuk Tigong Tai Su. Karena walaupun ketua Siow Lim Si itu berwatak kasar dan bengis, tetapi dia tetap seorang tokoh golongan putih yang menentang kejahatan. Siow Leong mendengu selalu menghampiri Tigong, serunya tertawa, tadi Loh Sian Su menuduh aku seorang kaki tangan iblis penakluk dunia. Dengan begitu pil ini tentu mengandung racun. Apakah Loh Sian Su tak khawatir? Ketua Siow Lim Si itu paksakan membuka matu dan hendak berkata. Tetapi baru bibirnya bergerak, ia sudah tak kuat. Siow Leong tak sampai hatinya. Segera ia menyusupkan sebutir pil ke mulut paderi itu. Tak berapa lama paderi itu dapat merangkak bangun. Sejenak memandang ke arah Siow Leong, ia duduk kembali. Walaupun tak membuka mulut tetapi wajahnya menunjukkan bahwa ia menyesal dengan tuduhannya terhadap Siow Leong. Saat itu sesuai dengan rencana Siow Leong lalu mereka semua menggelepak di tanah, pura-pura pingsan seperti terkena racun. Tiba-tiba Siow Leong mendapat pikiran. Segera ia mengatakan kepada Tuk Yokong yang berada di sebelahnya, aku hendak menyelidiki keadaan lembah ini siapa tahu aku. Dapat menemukan jalan keluar dari lembah ini. Pada saat itu kalian harus lekas-lekas menerobos keluar tak perlu tunggu aku. Baik Chou Suya kata Tuk Yokong yang saat itu sudah pulih 100% kepercayaannya terhadap Siow Leong. Setelah memberi pesan supaya berhati-hati, Siow Leong melesat lenyap di telan kabut. Dalam tempat yang penuh dengan pohon dan saat itu sedang terbungkus kabut tebal, jika tak memiliki metu yang amat tajam, tentu akan celakalah. Toh Hun Ki dan lain-lain orang, menghela nafas. Mereka benar-benar tak mengerti akan sepak terjang Siow Leong. Tetapi yang jelas, kini mereka sudah yakin bahwa pemuda itu bukanlah kaki tangan iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Hanya Tuk Yokong yang paling bingung. Ketika di puncak Ngo Song Nia, ia melihat Siow Leong menolong Dewi Ular Ki Ih yang terluka. Lalu sekarang Chou Suya itu hendak mancari si gadis baju putih serta Tiao Bokun. Mengapa Chou Suya itu di mana-mana tempat selalu terlibat dengan wanita saja? Sepeminum teh dari kepergian Siow Leong, suasana dalam lembah maut makin sunyi. Hanya hawa wangi itu tetap berhamburan memenuhi lembah. Tetapi karena sudah minum pil pemberian Siow Leong, mereka tak kurang suatu apa. Bahkan mereka merasa segar semangatnya karena menghirup hawa wangi itu. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara suitan pelahan. Seperti suitan dari mulut orang tetapi juga mirip tiupan seruling. Tak berapa lama sepetik api kehijau-hijauan meluncur ke udara. Sekalian orang gagah segera bersiap-siap. Mereka berbaring di tanah, pura-pura pingsan. Tak berapa lama, mereka mencuri lirik. Tampak seorang tua bermuka kurus, rambut dikucir, tubuhnya kurus kering seperti tulang terbungkus kulit, mengenakan pakaian pertapaan. Dan dananya mirip imam bukan imam, orang biasa pun juga bukan. Punggung menyanggul sebuah senjata yang aneh. Orang itu bukan lain adalah murid tunggal dari iblis penakluk dunia yakni Soh Beng Kisu atau Pertapa Percabut Nyawa. Setelah memandang kesekeliling penjuru dan melihat rombongan Tigong dan Toh Wen Ki menggeletak pingsan di tanah, tiba-tiba ia kebutkan lengan jubahnya melambai anak-anak, lekas kemari. Lebih dari 20 orang berpakaian hitam, muncul dan memberi hormat di hadapan Soh Beng Kisu, menunggu perintah. Sikap dan gerak-gerik rombongan baju hitam itu seperti tak wajar. Seperti orang tolol. Mereka masing-masing memandang ke ujung kakinya. Ikatlah tulang bahu mereka dengan rantai besi dan terus bawa ke dalam lembah seru Soh Beng Kisu dengan ada macam iblis merintih. Kedua puluh orang baju hitam itu gemuruh mengiakan. Beberapa orang di antaranya segera mengeluarkan rantai besi terus hendak mengikat Toh Wen Ki dan rombongannya. Yang paling tak tahan hatinya adalah Tigong Tai Su. Diam-diam ia gunakan ujung kaki untuk menjejak Toh Wen Ki, lalu tiba-tiba mengembor keras dan loncat menghantam dengan jurus air terjun membuka gunung kepada Soh Beng Kisu. Soh Beng Kisu tersentak kaget. Benar-benar ia tak menduga akan serangan mendadak itu. Sekali kaki menekan tanah, ia loncat sampai dua tombak ke udara menghindari pukulan Tigong Tai Su. Melihat ketua si Yolim Si sudah bergerak, Toh Hun Ki dan lain-lain orang gagah segera loncat bangun. Toh Hun Ki, Cuk Yol Kong serempak menyerang Soh Beng Kisu. Pengemis tertawa Tio Tai Tong kedua pengemis Pincang dan Sulokong Tong Pei, mengamuk ke dua puluh orang anak buah Soh Beng Kisu. Terdengar jeritan ngeri berkumandang memenuhi lembah. Kedua puluh orang baju hitam itu hanya bertindak dari komando Soh Beng Kisu, karena Soh Beng Kisu pontang-panting sendiri sehingga tak dapat memberi komando ke dua puluh orang. Berpakaian hitam itu pun kacau balau. Mereka mundur ke gunduk batu. Ketika Soh Beng Kisu melayang turun ke tanah, Cuk Yol Kong dan Toh Hun Ki serentak menyerangnya. Mereka gunakan jurus dasyat dari ilmu simpanan partai masing-masing. Berat Soh Beng Kisu dapat menghindari tongkat kumala. Hijau Cuk Yol Kong tetapi tak urung pakaiannya robek sampai panjang. Sedangkan Toh Hun Ki lebih beruntung. Ia dapat menghantam lengan kiri pertapa pencabut nyawa itu sehingga Soh Beng Kisu menguaku aka karena kesakitan. Soh Beng Kisu murka. Setelah mundur beberapa langkah ia menekuk kedua tangannya. Krek, krek. Soh Beng Kisu rentangkan ke sepuluh jarinya. Dari ujung jari itu menghambur asap putih mirip dengan ribuan ekor ular meluncur ke arah Toh Kun Ki dan kawan-kawannya. Tigong Tai Su dan Tuk Yol Kong segera berkumpul merapat. Belum asap putih itu melanda datang, sekonyong-konyong ketiga orang itu dilanda oleh semacam hawa dingin sekali. Awas, dia sedang melancarkan ilmunya Perkut Kang. Teriak Toh Kun Ki. Tigong Tai Su baru pertama kali itu bertempur lawan Soh Beng Kisu sehingga ia tak tahu pertapa pencabut nyawa itu memiliki ilmu tenaga sakti luar biasa, yakni tenaga tulang putih atau Perkut Kang. Ketua Siow Lim Si itu merganggap ilmu tenaga dalamnya mampu menghadapi. Ketua Siow Lim Si itu segera mendorongkan kedua tangannya untuk menghalau kabut. Tetapi di luar dugaan, begitu terkena angin pukulan, asap putih itu malah bergulung-gulung melanda Tigong Tai Su. Seketika Tigong seperti didampar oleh hawa yang luar biasa dinginnya sehingga ia menggigil kedinginan. Darahnya serasa membeku. Melihat serangannya berhasil, Soh Beng Kisu loncat mundur lalu taburkan segumpal asap merah dan tertawa nyaring, tengkorak menari. Saat itu Tigong berusaha untuk mengerah tenaga dalam melawan hawa dingin. Tetapi tenaganya lenyap, tulang serasa berhamburan lepas dari sendinya. Ia benar-benar telah kehilangan tenaga untuk melawan. Teriakan Soh Beng Kisu itu mengejutkan sekalian orang gagah. Jelas pertapa pencabut nyawa itu tentu melepaskan pertandaan ke arah lembah semi. Hal itu diinsjavi oleh Toh Wen Ki dan kawan-kawannya. Lembah semi tentu akan mengirim bala bantuan. Kemungkinan malah iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka sendiri akan datang. Tetapi kekhawatiran Toh Wen Ki dan rombongannya itu tidak tepat. Ternyata buka bala bantuan dari lembah semi yang muncul, melainkan berpuluh-puluh kerangka tengkorak yang berloncatan menyerbu rombongan Toh Wen Ki. Selama berpuluh tahun berkecimpung dalam dunia persilatan, tak pernah Tigong menyaksikan peristiwa seaneh itu, bahwa kerangka tengkorak dapat diperintah untuk menyerang. Tetapi karena saat itu ia sudah kehilangan tenaga, maka ia tak dapat berbuat suatu apalagi kecuali hanya menghela nafas, Om Itohut. Habislah riwayatku sekarang. Ia segera duduk bersemedi di tanah. Pejam kan matu menunggu ajal. Barisan tengkorak teriak Toh Wen Ki dan Tuk Yokong serempak. Im dan yang silang menyelang terdengar pula Soh Beng Kisu berseru nyaring. Berpuluh kerangka tengkorak itu segera menari-nari dan berbondong-bondong menyerbu sekalian orang. Toh Wen Ki dan kawan-kawan menyadari bahwa saat itu mereka terancam bahaya maut. Tetapi mereka sudah bertekad bulat, lebih baik pecah sebagai ratna daripada menyerah. Mereka segera mengelompok menjadi sebuah lingkaran. Bahu-membahu mereka lancarkan pukulan ke arah barisan tengkorak itu. Sekalipun barisan tengkorak itu tak dapat mensilap tetapi gerakan mereka menghamburkan angin dingin dan bau busuk yang memuakan sekali. Karena tak bernyawa, barisan tengkorak hanya bergerak menurut perintah Soh Beng Kisu. Selama tidak diperintah mundur, mereka tetap maju. Sekalipun separoh dari kerangka tubuhnya hancur terkena pukulan, atau bahkan hanya tinggal sebuah kaki dan tangan saja, mereka tetap berloncatan menyerang. Pendek kata, kalau tak hancur sama sekali, mereka takkan berhenti. Beberapa saat kemudian, serangan barisan tengkorak itu makin menghebat. Lingkaran kepungan mereka pun makin menyempit. Keadaan rombongan Toh Hun Ki makin gawat. Soh Beng Kisu tak henti-hentinya berteriak dan tertawa-tawa. Sekonyong-konyong terdengar sebuah suara raungan yang dirasyat. Dan menyusul terdengar suara tertawa panjang yang tak kalah congkak perbawanya dengan tertawa Soh Beng Kisu. Sekalian orang gagah terkejut sekali. Ketika mencuri kesempatan melirik, mereka makin terkejut. Soh Beng Kisu tampak terhuyung-huyung ke belakang. Tak jauh di sebelah mukanya, muncul seorang aneh berpakaian biru. Rambutnya memajang sampai kebahu. Metus besar kelinting, mulut besar dan merah, jenggotnya berserabutan lempang seperti duri. Amboi itulah pendekar. Laknat. Sudah beberapa kali Soh Beng Kisu menderita kekalahan dari pendekar laknat. Sudah tentu ia kaget setengah mati ketika mendadak momok yang ditakuti itu muncul. Ia terhuyung-huyung mundur mencari jalan untuk lolos. Karena tak diberi komando lagi, barisan tengkorak pun macet. Mereka tertegun diam. Pendekar laknat sering taktoh hengki berteriak girang. Ia segera bersama Tuk Yukong menghantam barisan tengkorak itu hingga hancur lebur berhamburan ke dalam semak. Pendekar laknat yang muncul itu sudah tentu siyauliong yang menyamar. Kiranya, kepergiannya untuk menyelidiki keadaan lembah itu tadi hanya suatu alasan untuk berganti sebagai pendekar laknat. Tetapi memang tadi ia telah menyelidiki juga. Berkat bantuan peta pemberian Jong Leng Lo Jin, dapatlah ia dengan leluasa mengetahui seluk-beluk keadaan lembah itu. Tetapi, ah si darah mawar putih tetap tak dapat diketemukannya. Kemana kah gerangan lenyapnya darah itu? Akhirnya ia terpaksa kembali lagi untuk menyelamatkan rombongan orang gagah. Tetapi, ah langkah kagetnya ketika ia mendengar teriakan Soh Beng Kisu memberi komando kepada barisan tengkorak. Cepat ia menyamar lagi sebagai pendekar laknat. Tua bangka laknat dari mana engkau masuk ke dalam? Lembah ini seru Soh Beng Kisu seraya mundur beberapa langkah. Sambil maju menghampiri, Siauliong tertawa liar, di segala tempat, baik di puncak gunung maupun di lembah belantara, aku bebas pergi dan datang menurut sekehendak hatiku. Diam-diam Siauliong teringat akan nasib Kuaisuhu atau pendekar laknat asli, yang dia-niyaya pertapa pencabut nyawa itu. Geramnya, hektometer, kalau saat ini tak kubunuhnya, sampai kapan lagi? Serentak ia salurkan ilmu tenaga sakti buk keksin keng kelengannya. Setelah telapaknya merah membara ia segera menghantam Soh Beng Kisu sekuat tenaganya. Dalam penyamaran sebagai pendekar laknat, Siauliong bebas menggunakan tenaga sakti buk keksin keng. Tahu kelihayan ilmu pukulan itu, Soh Beng Kisu tak berani menangkis. Cepat ia berputar tubuh terus laringi perip. Tanpa menghiraukan gundukan batu yang tajam dan runcing, ia nekat berguling-guling sampai beberapa belas langkah jauh. Dengan kera nekat itu, barulah ia dapat terhindar dari pukulan maut. Tubuh pertapa itu berlumuran darah. Pakaian robek-robek kulit lecet-lecet berdarah secepat kilat Siauliong memburu tiba dan hendak menyusulihantaman lagi. Soh Beng Kisu sudah tak mungkin dapat menghindar lagi. Dia pasti mati. Tetapi tiba-tiba pertapa ganas itu berteriak sekuat-kuatnya, Tunggu. Entah bagaimana Siauliong mau juga menahan pukulannya, apa engkau masih mau bicara lagi? Ada sebuah hal yang aneh, mungkin engkau ingin mengetahui. Soal apa? Lekas katakan. Soh Beng Kisu sengaja bersikap payal memberi jawaban, Engkau datang bersama Dewi Ular Ki Ia berhenti. Memandang reaksi Siauliong lalu melanjutkan pelahaulahan, Apakah engkau tahu kemanakah ia sekarang? Siauliong terkesiap. Pikirnya, kemungkinan merasa benar mawar putih menyamar lagi sebagai kiih. Melihat Siauliong tertegun. Soh Beng Kisu dapat menduga kalau orang itu sudah mulai tertarik perhatiannya. Ia tertawa. Mengekeh dan berkata pula dengan lambat-lambat, Malah akulah yang pernah melihat ia muncul dalam lembah ini tetapi kemudian dibawa oleh seorang wanita baju hitam melintasi puncak gunung itu ia menunjuk ke arah sebuah puncak gunung yang landai. Menurut arah yang ditunjuk itu, Siauliong dapatkan puncak gunung itu tegak melandai. Jika di situ memang tiada alat perangkap, Siauliong sanggup untuk mencapai ke atas. Hanya keterangan Soh Beng Kisu bahwa mawar putih telah dibawa oleh wanita baju hitam melintasi puncak gunung itu, rasanya tak mungkin terjadi. Tetapi tiba-tiba ia teringat akan kekhawatiran yang dinyatakan iblis penakluk dunia bahwa seorang sakti yang tak dikenal telah menyelunduk masuk ke dalam lembah maut. Apakah engkau melihat sendiri? Akhirnya ia menegas dengan penuh kesangsian. Bukan melainkan melihat sendiri, pun di bawah puncak itu terdapat tusuk kundai kemala yang dipakai oleh Dewi Ular Ki'ih. Kalau tak percaya, bolehlah ku bawa engkau kesana sahut Soh Beng Kisu. Siauliong merenung dari sikap dan nadanya, rupanya Soh Beng Kisu itu tak bohong. Cepat ia mencengkeram leher baju orang itu dan mengancamnya, bawalah aku kesana. Tetapi kalau engkau berani menipu aku, hektometer, tulang belulangmu pasti ku hancur leburkan. Soh, Beng Kisu terguguh mengiakan lalu berjalan karena didorong Siauliong. Pendekar lakne, jangan termakan siasatnya. Siauliong berseru memberi peringatan. Siauliong tertegun sejenak. Tetapi pada lain saat ia tertawa meliar lalu tanpa berpaling ke arah Toh Beng Kisu, ia terus menyeret Soh Beng Kisu lari ke arah puncak itu. Walaupun puncak itu berbahaya sekali keadaannya, tetapi dalam lembah maut puncak itu termasuk satu-satunya tempat yang dapat ditempuh. Tak berapa lama tibalah mereka di kaki puncak. Soh Beng Kisu melirik Siauliong, katanya, Aku Toh sudah berada dalam genggamanmu, masakan mampu lolos? Tetapi dengan kera menyeret dan menggusur seperti ini, bagaimana aku mampu mencari tusuk kundai kemala itu? Hektometer, tak mungkin engkau lolos dari tanganku Siauliong lepaskan cengkeramannya. Setelah menghela nafas untuk melonggarkan lehernya yang sesak ia pura-pura seperti mulai mencari. Di hampirinya sebuah semak melukar. Tetapi pada saat Siauliong tak waspada, ia terus loncat menyusup ke belakang sebuah batu di sebelah kiri. Ternyata di belakang batu itu terdapat sebuah gua rahasia yang tembus ke barisan tujuh maut dan lembah semi. Sesungguhnya dalam peta pemberian Jong Leng Lojin, tempat itu memang disebut. Tetapi karena Siauliong sedang terbenam memikirkan mawar putih, ia sampai tak ingat lagi sehingga Soh Beng Kisu dapat lolos. Tetapi Soh Beng Kisu masih tongolkan kepalanya dari balik batu dan tertawa mengekeh, He, 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 tua bang kalaknat. Aku tak mau seratus persen membohongimu. Memang ada seorang wanita baju hitam menolong seorang wanita tetapi. Bukan Dewi Ular Ki Ih, melainkan seorang gadis baju putih. Ki Ih mungkin sudah binasa dalam barisan tujuh maut. Siauliong tertegur dan lupalah ia untuk menghantam pertapa itu. Pada lain saat ketika tersadar, ternyata Soh Beng Kisu sudah lenyap. Ia marah karena ditipu mentah-mentah oleh Soh Beng Kisu. Tetapi ia terhibur juga hatinya karena nyata mawar putih telah ditolong orang. Terpaksa ia kembali ke tempat rombongan Toh Hun Ki lagi. Ketua Kong Tong Pei itu amat girang sekali melihat pendekar laknat kembali. Cepat ia memberi lormat, pendekar laknat, dua kali sudah engkau telah memberi pertolongan. Budimu itu takkan ku lupakan selama-lamanya. Tawar-tawar Siauliong menyahut, perlu apa engkau ribut-ribut? Aku dapat memberi hidup tetapi pun dapat membunuh. Ditatapnya ketua Kong Tong Pei itu dengan meto berapi-api lalu tertawalah ia senyaring-nyaringnya. Tetapi Toh Hun Ki sudah biasa mendengar tertawa yang penuh kecongkakan itu. Kemudian ia berkata, pesanmu ketika dilembah semit tempoh hari, telah ku laksanakan. Racun pada luka nona Tio Bokun sudah terobati. Ketika ku tinggalkan Shok Chiu, dia masih beristirahat di rumah penginapan. Tetapi saat ini dia tentu sudah sembuh. Tausahut Siauliong hambar, lalu menghampiri Tigong Taisu. Chiu Kyo Kong, pengemis tertawa Tio Tai Tong dan kedua pengemis Pin Chang, diam-diam terkejut menyaksikan pendekar laknat dapat muncul dan lenyap di lembah maut. Sekalipun Toh Hun Ki telah memperlakukan pendekar laknat sebagai seorang pendekar budiman, tetapi orang-orang kepang itu tetap gelisah. Maka mereka menjauhkan diri dan tak ikut bicara. Sikap Tigong Taisu tampak lucu. Wajahnya menampil kejut dan ketakutan. Ia terlongong-longong memandang Siauliong. 20 tahun berselang, ia ikut dalam rombongan yang dipimpin Cheng Hai Totiang Ketua Kun Lun Pei untuk membunuh kelima momol. Sudah tentu saat itu ia melihat pendekar laknat juga. Seingatnya pendekar laknat itu tak setinggi yang dihadapannya sekarang. Begitupun suaranya yang menggeledek itu, tak sama dengan dahulu. Tetapi memang pakaian, wajah dan dandanannya tiada beda dengan pendekar laknat dahulu. Karena khawatir nanti timbul salah faham sehingga terjadi perkelahian antara pendekar laknat dengan Tigong Taisu, buru-buru Toh Hun Ki menyelingap ke tengah mereka dan memperkenalkan, inilah Ketua Siaulim Siti. Tanda petik. Sahabat lama pada 20 tahun yang lalu, masakan perlu engkau perkenalkan bentak Siauliong. Memang untuk menyempurnakan penyamarannya sebagai pendekar laknat, diam-diam Siauliong menyelidiki tentang peristiwa kelima momok mengadu biru di dunia persilatan pada 20 tahun berselang. Diketahuinya bahwa Tigong Taisu termasuk salah seorang tokoh yang ikut gerakan membasmi kelima momok itu. Tigong Taisu menyebut Tommy Tohut lalu memalingkan muka. Sudah tentu Toh Hun Ki gugup dan khawatir pendekar laknat marah. Buru-buru ia berkata lagi kepada Siauliong. Demi memberantas gerakan iblis penakluk dunia dan dewi neraka yang hendak mencengkeram dunia persilatan, maka yet. Hang Toti yang telah memimpin rombongan orang gagah menyerang ke lembah semi. Tetapi ternyata rombongan gagah banyak yang gugur dan sekarang hanya tinggal kami beberapa orang ini. Ia menghela nafas dan matur berlinang. Linang. Meniliki kenyataan sekarang ini, tentulah kedua suami istri Durjana itu segera akan bergerak. Keamanan dunia persilatan jiwa para tokoh-tokoh persilatan menghadapi ancaman. Satu-satunya harapan, hanya terletak pada pendekar laknat seorang saja kata ketua Kong Tong Pei itu lebih lanjut. Memang agak berkelebihanlah ucapan Toh Hun Ki itu. Tetapi sesungguhnya hal itu memang suatu fakta. Makin mengindahkanlah si Yau Liyong terhadap pribadi ketua Kong Tong Pei itu. Namun ia terpaksa deliki matu dan berseru, aku tak sanggup menyanggul beban seberat itu dan tak ingin mencampuri urusan yang tiada sangkut pautnya dengan diriku. Berdiam sebentar, Si Yau Liyong tertawa keras dan menegur Ti Gong Tai Su, pada ritua, Si Yau Lim si termasyur di seluruh dunia. Ilmu pukulan Tatmokim Kong merajai dunia persilatan dan engkau pun seorang ketua. Terapi mengapa engkau dapat dikurung dalam lembah maut ini? Ti Gong Tai Su mendengus, aku memang merasa malu karena kepandaianku masih rendah. Dan lagi memang suami istri iblis itu licin sekali memasang jerat tetapi, ah, hal itu bukanlah sesuatu yang memalukan. Paling banyakkan mati. Ucapan itu menunjukkan kepribadian seorang ketua partai persilatan seperti Si Yau Lim si keras, pantang mundur. Semula Si Yau Liyong tak puas melihat sikap congkak dari ketua Si Yau Lim si itu. Tetapi setelah mendengar pernyataannya itu, kemarahannya pun agak reda. Toh Hun Ki makin gelisah. Pada saat ia hendak membuka mulut melerai, tiba-tiba dari arah barisan tujuh maut dan terowongan yang tembus ke lembah maut, terdengar suitan pelahan. Si Yau Lim mendengarkan dengan seksama, lalu berkata dingin, Hendak ku bawa kalian keluar dan lembah maut ini, tetapi entah ia memandang Tigong Taisu, berkata pula. Apakah kalian percaya padaku? Tigong Taisu tetap membisu. Adalah Toh Hun Ki yang cepat menghampiri dan berkata tegang, musuh kuat segera datang, jika pendekar laknat dapat membawa kami keluar dari lembah ini, itulah yang paling bagus. Tanda petik. Si Yau Liyong tertawa. Sejenak memandang sekalian orang, ia berputar tubuh lalu ayunkan langkah. Berkat peta dari Jong Leng Lo Jin, dapatlah ia mengetahui keadaan lembah itu dengan jelas. Ternyata lembah maut itu mempunyai sepuluh buah jalanan yang tembus keluar. Tetapi hampir seluruhnya akan tembus ke dalam barisan tujuh maut. Hanya ada sebuah jalan yang dapat menembus keluar lembah semi. Si Yau Liyong menyadari bahwa tak lama lagi iblis penakluk dunia dan istrinya tentu akan datang membawa anak buahnya. Maka cepat ia menuju ke jalan tembusan yang gelap. Berpaling ke belakang, dilihatnya Toh Hun Ki dan keempat sulo dari Kong Tong Pei mengikuti di belakangnya, lalu Tuk Yo Kong, pengemis tertawa Tio Tai Tong, kedua pengemis Pinchang dan paling akhir Tigong Tai Su. Ketua Si Yau Lim Si itu berjalan dengan kepala menunduk. Sikapnya seperti orang yang puas. Jalan tembusan itu berada di kaki sebuah dinding karang. Si Yau Liyong berhenti lalu menghantam segerumbul semak belukar setinggi orang. Toh Hun Ki terkejut karena mengira pendekar laknat tentu menemukan jejak musuh. Mereka buru-buru berpencar dan siap-siap. Terdengar bunyi berderak-derak lalu berhamburan pecahan batu dari balik semak itu. Dan pada dinding karang segera terbuka sebuah lubang terowongan yang cukup untuk seorang. Tanpa bersangsi lagi, Si Yau Liyong terus menerobos masuk. Toh Hun Ki dan rombongannya pun segera mengikuti. Karena tubuhnya tinggi besar, terpaksa Ti Gong Tai Su harus agak menunduk baru dapat masuk. Terowongan itu memang terowongan alam. Penuh liku-liku dan berlekuk-lekuk jalannya selain lembab, pun amat licin sekali. Agaknya dinding langit terowongan itu mengucurkan air ke bawah. Untung makin ke dalam terowongan itu makin lebar. Berkat makan buah imbiang som dan minum darah biawak purba dalam pusar bumi, Metis Yau Liyong luar biasa tajamnya. Walaupun terowongan amat gelap, ia dapat berjalan pesat. Toh Hun Ki dan kawan-kawannya, walaupun memiliki tenaga dalam yang tinggi, namun tetap kalah awas dengan Metis Yau Liyong. Terpaksa mereka harus jalan dengan hati-hati. Terowongan itu ternyata amat panjang kira-kira satu li jauhnya, barulah tiba di mulut gua sebelah luar. Si Yau Liyong cepat loncat keluar. Di sekeliling tempat situ merupakan sebuah lamping gunung yang jauh dari lembah semi. Ia menghela nafas longgar. Diperhatikan keadaan empat penjuru. Ternyata sekeliling penjuru merupakan jajaran puncak gunung yang saling bergandengan. Lembah semi berada di tengah lingkup jajaran puncak gunung itu. Tiba-tiba ia terperanjat. Di balik sebatang pohon pada jarak beberapa tombak jauhnya, tampak sesosok bayangan berkelebat. Gerakannya amat cepat sekali. Sekejap saja bayangan itu sudah menghilang dalam kegelapan. Saat itu baru menjelang tengah malam. Setelah menunggu sebentar, ternyata tak tampak sesuatu yang mencurigakan lagi. Diam-diam ia menertawakan dirinya sendiri yang begitu keliwat perasa. Bukankah dalam hutan tentu banyak binatang-binatang yang menghuni? Saat itu Toh Wengki dan lain-lain orang pun sudah keluar dari terowongan gua. Pakaian di dan tubuh mereka kumal dan kotor. Tetapi mereka tak menghiraukan hal itu. Mereka lebih tercengkeram oleh kegirangan yang meluap-luap karena sudah terlepas dari lembah semi. Semua matah terarah kepada Xiao Leong dengan pandang terima kasih yang tak terhingga. Tigong Tai Su menghela nafas panjang. Tiba-tiba ia melangkah ke hadapan Xiao Leong dan memberi hormat. Aku selalu menjunjung budi dan dendam. Sejak saat ini seluruh anak murid Xiao Lim si akan menghormat saudara sebagai seorang pendekar budiman, bukan tokoh golongan hitam lagi. Xiao Leong hanya tertawa hambar, aku tak memusinkan hal itu. Terserah saja kepadamu. Tiba-tiba Tsuk Yookong banting-banting kaki, serunya, walaupun aku dapat lolos keluar tetapi Chou Suya kami masih berada dalam lembah maut. Jika kedua suami istri iblis itu melakukan serangan besar-besaran, Chou Suya tentu terancam bahaya. Diam-diam Xiao Leong geli dalam hati. Lalu berkata, tokoh perwira Kong Sun Leong itu seorang pendekar muda yang paling kuindahkan. Dia dapat muncul lenyap secara aneh. Siapa tahu saat ini dia pun sudah lolos dari lembah maut. Harap kalian jangan gelisah. Sekalian orang terbelalak. Belum pernah terdengar bahwa pendekar laknat mau menghargai sebagai itu. Lebih-lebih terhadap seorang pemuda tak terkenal. Melihat sekalian orang mengawasi dirinya karena khawatir akan terbuka kedoknya, Xiao Leong tertawa nyaring lalu berkata kepada Toh Hun Ki, bagaimana tujuan kalian? Ketua Kong Tong Pei menghela napas panjang. Memandang Ti Gong Tai Su dan Teo Kiu Kong, lalu berkata, saat ini di Shok Chiu tentu masih banyak tokoh-tokoh persilatan yang berbondong-bondong datang. Kemungkinan mereka tentu belum mendengar tentang kekalahan yang kami derita dalam penyerangan kelembah semi kali ini. Tiada jalan lain lagi kecuali hanya menyusun kekuatan dengan sahabat-sahabat persilatan itu. Memandang Xiao Leong, ia berkata setengah meminta, jika pendenar lak-nak tak tega melihat kehancuran dunia persilatan, maka, baik, aku bersedia membantu gerakan kalian untuk membasmi iblis penakluk dunia dan istrinya. Tetapi, Xiao Leong berhenti menatap wajah Toh Hun Ki lekat, serunya pula setelah kedua iblis itu dapat ditindas, aku hendak minta beberapa barang kepadamu sebagai upahnya. Asal kami mampu saja, tentu akan memberikan, Toh Hun Ki menyahut gopoh. Xiao Leong tertawa dingin, mungkin barang yang hendak ku minta terlampau berharga sekali sehingga tak mungkin engkau mau memberikan. Sambil menunjuk ke langit. Toh Hun Ki bersumpah, Apapun yang hendak engkau minta, aku takkan sayang memberikan. Sekalipun jiwaku juga akan kuserahkan. Xiao Leong mendengus, Toh Hun Ki, engkau benar yang ku minta justeru batang kepalamu dan keempat sulokong tongpei. Sekalian orang tersentak kaget. Toh Hun Ki termenung lama akhirnya ia mengangguk. Serunya tertawa, jika memang itu yang engkau kehendaki, aku pun setuju. Begitu kedua suami istri iblis itu sudah debasmi, terserah kapan saja engkau hendak mengambilnya. Ketua kong tongpei itu berpaling ke belakang dan memandang keempat sulokong, lalu berkata dengan tenang, tentang batang kepala dari keempat suteku ini, aku pun dapat memberi keputusan. Akan kami serahkan bersama-sama sekaligus. Keempat sulokong itu tenang-tenang saja wajahnya, seakan-akan mereka sudah pasrah nasib pada ketuanya. Sikap dan ucapan yang perwira dari ketua kong tongpei itu mengharukan hati siyao liong. Tetapi terpaksa ia paksakan diri tertawa dingin, perjanjian telah kita setujui, pada saat itu harap engkau jangan menyesa. Wajah Toh Hun Ki mengerut syarat dan tertawalah ia selapang-lapangnya, aku bukanlah manusia yang suka menjilat ludah. Asal dapat menyelamatkan dunia persilatan, aku tak menghiraukan nasibku. Siyao liong termenung. Pada lain saat ia mempersilahkan rombongan tokoh persilatan itu lanjutkan perjalanan. Baru beberapa langkah menuruni gunung, tiba-tiba Toh Hun Ki berhenti dan berpaling, apakah pendekar laknat hendak? Siyao liong mendengus, aku pun tak pernah ingkar janji. Tiga hari lagi aku tentu datang ke Syok Chiu untuk berunding dengan kalian. Demikian Toh Hun Ki dan rombongan, segera menuruni gunung menuju ke Syok Chiu. Setelah mereka jauh, Siyao liong menghela nafas terharu. Beberau abu tirair mata menitik turun, dia sendiri tak tahu mengapa ia begitu terharu. Perasaannya dan sampai menangis. Keharuan itu sama sekali bukan karena umurnya tinggal setahun, ia serahkan pada nasib. Apalagi dalam waktu setahun itu, cukuplah baginya untuk bertemu dengan ibunya, melaksanakan balas dendam dan lain-lain, habis itu, mati pun ia tak menyesal. Pengahatinya dirundung ke piluan, tiba-tiba dari balik pohon besar di sebelah muka tadi, bayangan itu mulai muncul lagi. Siyao liong terkejut. Terang bayangan itu bukan binatang liar, melainkan seorang persilatan yang memiliki gerakan tangkas sekali. Dari potongan tubuhnya yang langsing, tentulah dia seorang wanita. Ketika memandang dengan seksama, makin besarlah rasa kejut Siyao liong yang datang itu ternyata si darah baju hijau tua, ialah darah dari gubu keluarga pemburu yang pernah Siyao liong dan mawar putih datangi tempoh hari. Tiba di hadapan Siyao liong, darah itu memandang lekat-lekat kepadanya dan bertanya dengan geram, Tua bangka, Siapa namamu? Semula Siyao liong hendak menegurnya. Tetapi ketika menyadari bahwa saat itu ia masih dalam penyamaran sebab pendekar laknet, ia batalkan niatnya. Tentulah darah itu takkan mengenalinya. Nona kecil, mengapa tengah malam engkau berjalan-jalan di puncak gunung sini? Siyao liong balas bertanya. Darah itu kerutkan alis lalu melengking, Apakah engkau tuli? Tak mendengar apa yang ku tanyakan? Siyao liong tertegun. Diam-diam ia memuji darah itu benar-benar bernyali besar. Pengah malam di tempat sunyi bertemu dengan pendekar laknet yang berwajah seram, namun darah itu setitik pun tak takut. Saat itu mereka berada di sebuah belantara yang tak pernah didatangi orang. Siyao liong anggap tak perlu ia bertingkah seperti pendekar laknet lagi. Nona kecil, Pernahkah engkau mendengar nama pendekar laknet serunya? Darah itu menyahut dengan berteriak nyaring. Apakah engkau pendekar laknet itu? Siyao liong memandang wajah si darah yang masih kekanak-kanakan, tertawa, Benar aku memang pendekar laknet. Diluar dugaan, Darah itu malah membentak. Bagus, Setan tua. Akhirnya aku dapat menemukan engkau wutia terus. Ayuhkan tangan menampar. Siyao liong benar-benar tak mengerti mengapa darah itu sedemikian bengisnya. Terhadap tamparannya, Ia tak menaruh kekhawatiran, Diluar dugaan, Hampir saja ia celaka. Tampaknya biasa saja gerak tamparan darah itu sehingga siyao liong sama sekali tak berperjaga-jaga. Pikirnya, Tak apalah andai kata sampai mengenai bagian jalan darah yang penting. Tentu takkan menderita. Adalah pada saat tenaga tamparan itu hampir tiba, Barulah siyao liong kaget setengah mati. Ia sudah tak sempat menangkis lagi. Terpaksa ia kerahkan tenaga dalam untuk melindungi tubuhnya. Ternyata tamparan darah itu mengandung tenaga dalam lunak yang istimewa. Tampaknya lemah sekali tetapi hebatnya bukan kepalang. Dapat menghancurkan tulang-tulang dari sendinya. Dan yang istimewa lagi, Pukulan itu sama sekali tak bersuara. Des dada siyao liong terkena pukulan si darah dengan Tepat sekali. Walaupun ia sudah kerahkan lima bagian tenaga dalamnya, Namun dadanya seperti dihantam dengan palu godam. Darah bergolak keras, Metu berkunang-kunang dan tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang Sampai tujuh delapan langkah baru ia dapat paksakan diri berdiri tegak. Melihat pukulannya berhasil darah itu melengking Dan secepat kilat loncat maju ia menghantam dengan kedua tangannya lagi. Sudah tentu siyao liong kejut bukan kepalang. Menurut penilaiannya, Tenaga dalam dari pukulan si darah serta gerakannya dalam ilmu meringankan tubuh, Tidak di bawah kedua suami istri iblis penakluk dunia. Kalau ia tak balas menyerang, Terang tentu akan terluka berat. Tiba-tiba siyao liong menggembor keras. Dengan salurkan delapan bagian dari tengah sakti buk keksin kang, Ia pun menyongsong dengan kedua tangannya. Ketika dua tenaga sakti saling beradu sama sekali tak mengeluarkan suara. Kiranya tenaga sakti yang dilepas siyao liong itu bersifat keras. Sedang tenaga sakti si darah merupakan tenaga sakti lunak. Keras beradu lunak, hilang sirna kedua-duanya. Siyao liong mendengus. Ia hendak menarik pulang tenaga pukulannya. Tetapi di luar dugaan si darah menyerang lagi. Darah itu juga seorang pemarah. Melihat pukulannya tak mampu merubuhkan siyao liong memarahlah ia dorongkan kedua. Tangan ke muka, ia pancarkan seluruh tenaga saktinya ke arah siyao liong. Siyao liong kucat seketika. Ia menyadari bahwa apabila dua jenis tenaga sakti saling beradu, salah satu atau mungkin kedua-duanya tentu akan menderita luka parah. Bahkan mungkin binasa. Darah itu tak mempunyai dendam permusuhan dengan dirinya. Tetapi mengapa begitu kalap hendak mengadu jiwa? Juga darah itu tak mau memberi kesempatan kepadanya untuk bicara. Dan celakanya, ternyata darah itu memiliki kepandayan yang sakti. Dua kali darah itu menyerang hebat. Dan kalau sekarang dibiarkan juga, kemungkinan ia tentu celaka. Dengan mengerat gigi, terpaksa siyao liong kerahkan tenaga sakti untuk menyongsong serangan si darah. Tetapi alangkah kejut siyao liong. Sudah delapan bagian dari tenaga saktinya yang ia lancarkan namun tetap berimbang dengan tenaga sakti si darah. Selaka, kelunya dalam hati, aku tak kenal dan tak mempunyai dendam suatu apa kepada budak perempuan ini. Kalau sampai binasa di tangannya, bukankah amat penasaran? Dan tak habislah heran siyao liong. Ia sudah menerima penyaluran tenaga sakti dari pendekar lakne, sudah makan buah imb yang som dan sudah pula minum darah binyawak dalam pusar bumi. Karena hal-hal yang luar biasa itu, barulah ia memiliki kesaktian seperti saat itu. Tetapi darah itu? Ya, darah itu tentu lebih muda dari dia. Tetapi mengapa kepandainya begitu hebat, tak di bawah kepandainya? Pengah pikirannya melayang, tiba-tiba siyao liong rasakan tekanan tenaga lawan makin bertambah keras sehingga tubuhnya mulai terdorong ke belakang. Siyao liong gelagapan kaget. Buru-buru ia menambahkan tenaga dalamnya lagi. Namun rupanya darah baju hijau itu amat penasaran sekali. Kalau dapat, hendak dihancurkan saja siyao liong saat itu juga. Melihat siyao liong menambahkan tenaga saktinya, darah itu geregetan sekali. Sekonyong-konyong data itu gentakan kedua kakinya menekan tanah. Dengan segenap tenaga ia memberi tekanan kepada siyao liong. Siyao liong gelagapan sekali ia tak kira kalau darah itu begitu kalap hendak mengadu jiwa kepadanya. Apabila terjadi benturan, tak dapat tidak keduanya akan celaka semua. Namun untuk menghindari, siyao liong sudah tak sempat lagi. Dan terjadilah getaran dasyat. Siyao liong dan darah itu sama-sama terpental setombak dan rubuh ke tanah. Aduh darah itu mengerang pelahan lalu tak bersuara. Lagi. Tampaknya tentu menderita luka parah dan mungkin sudah binasa, mungkin hanya pingsan. Siyao liong walaupun masih sadar tetapi juga sudah terlongong-longong. Darah dalam tubuhnya bergolak keras sehingga kepalanya pening mata pudar. Kemungkinan setiap saat ia akan pingsan dan mati. Dengan kuatkan diri siyao liong kerahkan tenaga murni untuk memulihkan peredaran darahnya. Tetapi begitu. Kerahkan tenaga murni, darahnya melancar keras, meluap ke mulut dan huak, ia muntah darah sampai dua kali. Metus yao liong mulai kabur. Sekeliling alam terasa berputar-putar. Dalam keadaan antara sadar tak sadari iu, ia masih dapat menghela nafas. Kalau ia harus mati saat itu, sungguh mengenaskan sekali. Sekonyong-konyong dari jauh terdengar orang berseru memanggil-manggil, Leng Ji. Leng Ji. Walaupun siyao liong mendengar juga suara itu tetapi ia sudah seperti terbuai dalam keadaan mabuk. Pikirannya tak dapat lagi mengetahui keadaan di sekelilingnya. Suara itu makin lama makin dekat. Nadanya mengunjuk rasa kegelisahan. Tak lama kemudian sesosok bayangan meluncur pesat ke samping darah itu. Dia menjerit lalu berjongkok memeriksa si darah. Ternyata pendatang itu ada wanita dari gubuk keluarga pemburu atau ibu dari darah itu ialah nyonya rumah yang menemui siyao liong ketika pemuda itu bersama mawar putih mencari tempat bermalam di hutan. Wanita baju hitam itu mendukung si darah esraya mengiang-ngiang, Anakku, oh, anakku. Darah itu sudah pingsan. Kaki tangannya lunglai, mata meram seperti orang mati. Wanita itu lekatkan telinganya ke dada putrinya. Didengarnya jantung darah itu masih mendebur. Cepat ia mengambil sebutir pil lalu disusupkan ke mulut si darah. Terdengar perut darah itu kerucukan. Tak lama kemudian bibirnya bergetar lalu huak mulutnya muntahkan segumpal darah hitam. Ketegangan wajah wanita baju hitam itu agak menurun. Sambil membopong tubuh si darah, ia pelahan-lahan menghampiri ke tempat siyao liong dengan mati berkilat-kilat gelusar. Ia membentak siyao liong, tua bangka laknat. Siyao liong walaupun masih sadar tetapi juga sudah terlongong-longong. Darah dalam tubuhnya bergolak keras sehingga kepalanya pening mata pudar. Kemungkinan setiap saat ia akan pingsan dan mati. Dengan kuatkan diri siyao liong kerahkan tenaga murni untuk memulihkan peredaran darahnya. Tetapi begitu kerahkan tenaga murni, darahnya melancar keras, meluap ke mulut dan huak, ia muntah darah sampai dua kali. Metu siyao liong mulai kabur. Sekeliling alam terasa berputar-putar. Dalam keadaan antara sadar tak sadar itu, ia masih dapat menghela nafas. Kalau ia harus mati saat itu, sungguh mengenaskan sekali. Siyao liong pikirannya masih sadar. Baru ia gerakan mulut hendak memberi keterangan, Wanita baju hitam itu sudah membentaknya, Walaupun aku sudah mengasingkan diri dan sudah cuci tangan, Tetapi engkau sendiri yang cari mati. Tanda petik. Wajah wanita itu tiba-tiba berubah pilu. Matanya berlinang. Setelah termenung beberapa saat ia berkata pula, Karena engkau berani mencelakai puteriku. Terpaksa aku pun harus berlaku kejam kepadamu. Ia menutup kata-katanya dengan mengangkat kaki kanannya. Sekali tendang, tubuh siyao liong berguling-guling beberapa langkah. Hai, tua bang kalaknat. Apakah engkau dengar kata-kataku tadi serunya? Tendangan wanita itu membuat siyao liong meregang setengah mati tulang belulangnya serasa copot dari persendiannya. Ia hanya mengerang, tertahan. Wanita baju hitam itu tertegak diam. Pada lain saat ia menghela napas panjang memandang siyao liong yang menggelep tak tak berkutik di lanah, Ia berkaas seorang diri, pada saat dan tempat sekarang ini, kuampuni jiwamu. Tetapi besok pada pertengahan hari. Tanda petik. Habis berkata wanita itu terus membawa si darah baju hijau pergi. Tak berapa lama lenyap dalam kegelapan. Siyao liong dalam keadaan sadar tak sadar. Semangatnya seperti melayang-layang di angkasa. Ia tak berani mengerahkan hawa murni untuk menjalankan peredaran darah. Karena dengan berbuat begitu bahkan akan membuat darahnya sungsal sumbal. Dan pasti matilah ia saat itu. Apa boleh buat ia biarkan saja apa yang terjadi dalam tubuhnya. Ia pasrahkan dirinya pada kehendak nasib. Rasa sakit telah menyebabkan kesadaran pikirannya hilang. Seolah-olah anggauta badannya, bukan lagi menjadi miliknya. Malam merayat panjang, sudah hampir tiga jam lamanya Siyao liong dalam keadaan sedemikian itu. Saat itu hari pun hampir terang tanah. Angin di malam musim rontok yang dingin membuat Siyao liong tersadar. Mulai ia gelisah. Penaganya lemah lunglai tak dapat bergerak lagi. Saat itu ia masih berada tak berapa jauh dari mulut gua tembusan. Jika suami istri iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka muncul, tentu ia akan diseret ke dalam lembah lagi. Namun apa daya? Ia benar-benar tak kuat untuk menggerakkan tubuhnya. Kembali ia harus menyerah pada nasib. OOO 0 DW 0 OU Mawar dan melati. Sekonyong, konyong terdengar derap langkah orang. Bermula lapat-lapat tetapi makin lama makin dekat. Dan beberapa saat kemudian tiba di belakang Siyao liong. Diam-diam Siyao liong mengeluh. Jelas toh wengki dan rombongannya sudah pergi. Yang mungkin datang tentulah suami istri iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Atau anak buah lembah semi. Tetapi pada lain kilas Siyao anggap dugaannya itu kurang tepat. Karena baik iblis penakluk dunia atau Dewi Neraka, maupun Soh Beng Kisu tentu tak mungkin datang seorang diri. Padahal jelas yang datang itu adalah seorang. Dengan telinganya yang tajam apalagi keadaan sekeliling tempat itu sunyi senyap, dapatlah ia mengikuti gerak-gerik pendatang itu. Setelah tiba di bakangnya, orang itu tertegun diam. Pada lain saat tiba-tiba orang itu berjongkok dan berteriak cemas, Lo ciam puah, lo ciam puah, engkau. Siyao liong tak asing lagi dengan nada suara itu. Ya, itulah Tiau Bokun. Tak mungkin salah. Dengan paksakan diri, Siyao liong bergeliat berseru. Tiau. Nona. Tiau. Luka dalam yang dideritanya benar-benar parah. Setelah berseru tiga patah kata, napasnya terengah dan tak dapat melanjutkan lagi. Darahnya bergolak sehingga ia hampir pingsan. Lo ciam puah, mengapa engkau menderita luka yang begitu parah? Tanya Tiau Bokun cemas. Setelah ditolong oleh pendekar laknat dari lembah semi, Tiau Bokun merasa berhutang budi kepada orang tua yang berwajah seram iu. Siyao liong hanya tersenyum hambar tetapi tak menjawab. Diam-diam ia cemas juga mengapa pada waktu larut malam begini, Tiau Bokun datang ke situ. Apabila orang lembah semi keluar, bukankah nona itu akan celaka? Sejenak memandang keempat penjuru, Tiau Bokun berkata, Lo ciam puah, lekaslah engkau salurkan tenaga dalam. Kita-kita harus lekas-lekas tinggalkan tempat ini. Aku, sudah tak ada harapan lagi. Lekaslah engkau. Pergi jangan titik jangan pedulikan aku. Tampak matlah, Tiau Bokun berlinang-linang, katanya meratap, Jika tak ketemu, itu lain soal. Tetapi sekali aku berjumpa dengan Lo ciam puah, tak mungkin aku tak mempedulikan tempoh hari jika tak ditolong Lo ciam puah. Aku, tentu sudah mati dalam lembah semi. Melihat nona itu berkeras kepala, Siyao liong gugup dan membentaknya, Pergi, engkau. Aku. Karena hatinya goncang, darah meluap dan pingsan lagilah. Ia, Tiau Bokun gugup sekali. Setelah bersangsi sejenak, ia terus memanggul tubuh pendekar laknat lalu dibawanya turun gunung. Kira-kira setengah li jauhnya, mereka tiba di kaki puncak. Tiau Bokun memilih sebuah tempat yang tersembunyi dan meletakkan tubuh Siyao liong. Setelah menyandarkan tubuh Siyao liong pada batu, Tiau Bokun mulai lekatkan kedua tangannya pada perut Siyao liong untuk menyalurkan tenaga dalamnya. Berkat makan buah imb yang som dan minum darah binyawak dalam pusar bumi, Siyao liong memiliki dasar ilmu tenaga dalam yang lebih tinggi dari orang biasa. Maka begitu mendapat saluran tenaga dalam dari Tiau Bokun, cepat sekali darah Siyao liong yang bergolak keras itu dapat ditenangkan kembali. Setelah beberapa waktu lamanya, Siyao liong membuka mata. Huak, ia muntahkan segumpal darah hitam. Tetapi dengan begini, napasnya agak longgar, semangat lebih segar. Tiau Bokun hentikan penyalurannya dan berkata dengan terengah-engah, Lociampua, lekas salurkan tenagamu. Engka sudah makin baik. Tetapi Siyao liong tersenyum tawar dan gelengkan kepala, percuma. Tak mungkin aku sembuh. Aku dapat merasakan sendiri. Nona Tiau ia berkata pula, Lociampua, mengapa tengah malam begini engkau datang kemari aku hendak mencari seseorang? Siyao liong tergetar hatinya, siapa? Nona itu menghela napas panjang. Sampai lama ia tak berkata, apakah bukan pemuda yang bernama Kongsan liong itu? Tiau Bokun teringat ketika dalam lembah semi ia pernah minta tolong kepada pendekar laknat supaya menyampaikan pesan kepada Kongsan liong. Wajah Nona itu tersipu merah ketika mengangguk, ku tahu dia tentu sudah masuk ke dalam lembah semi, maka, diam-diam Siyao liong mengucurkan dua titik air mata. Lalu dengan halaukan rasa haru, ia berkata, harap Nona suka mendengar nasihatku. Lebih baik Nona jangan mencarinya. Mengapa? Apakah Lociampua pernah melihatnya? Tanya Tiau Bokun gugup. Siyao liong tidak menyahut melainkan melanjutkan kata-katanya lagi, Nona takkan dapat menemukannya selama-lamanya. Mengapa Tiau Bokun makin tegang siyao liong menghela napas? Mungkin dia sudah pergi keseberang lautan dan takkan kembali lagi. Tanda petik. Tiau Bokun meregang kedua matanya lebar memandang siyao liong. Dua butir air mata bercucuran dari pelupuknya. Beberapa saat kemudian ia memesut air matanya lalu berkata dengan tersekat, tidak, tidak mungkin dia berbuat begitu. Paling tidak dia tentu akan membawaku pergi. Berhenti sejenak ia berkata pula, dia tahu bahwa diriku senasib dengan dia. Tiada ayah bunda, hidup sebatang kera. Hati siyao liong seperti disayat sembilu. Batinnya, ah, tahukah engkau bahwa Kongsun liong yang engkau cari itu berada di hadapanmu? Tahukah pula engkau bahwa aku hanya dapat hidup dalam satu tahun saja? Sao liong termangu tegak seperti patung. Perasaannya milah yang tak keruan. Nasib malang tak putusnya merundung dirinya. Poh Cheng In si wanita pemilik lembah semi telah memberinya minum racun jong tok. Dalam waktu satu tahun ia tentu mati. Belum sempat ia melakukan tujuan mencari ibu dan membalas musuh-musuh, di luar dugaan ia bertemu dengan si darah baju hujau yang menyerangnya sehingga sama-sama menderita luka parah. Lociampua, mengapa engkau juga tampak bersedih? Tiba-tiba Tio Bok Kun bertanya cemas raya mengeluarkan sapu tangan. Ternyata siyao liong tak dapat mengendalikan kesedihan hatinya sehingga menitikan air matu juga. Setelah Tio Bok Kun menyekai matanya, barulah ia tersadar. Ia paksakan tertawa. Dengan kongsun liong itu, aku memang pernah bertemu. Oh desis Tio Bok Kun tegang, dimanakah dia? Lociampua dimanakah dia sekarang? Sejenak merenung siyao liong menyahut, pada waktu berjumpa dia sedang siap-siap hendak pergi jauh ke lain tempat. Dia tentu dicelakai secara licik oleh orang dengan racun yang ganas. Menurut keterangannya, dia hanya dapat hidup selama setahun lagi. Tanda petik. Lociampua Tio Bok Kun menjerit, apakah keteranganmu itu benar? Siyao liong menghela nafas. Menurut keterangannya pula, dia masih mempunyai seorang keluarga yang tinggal di seberang laut. Sebelum mati dia hendak bertemu muka dengan keluarganya itu. Maka ia bergegas-gegas menuju ke seberang laut. Tahukah lociampua letak tempatnya di seberang lautan itu Tio Bok Kun mendesak. Siyao liong gelengkan kepala, ini aku tak mendengar. Jelas. Sejenak melirik pada Tio Bok Kun, kembali Siyao liong melanjutkan kata-kata, Pada saat pergi, Kongsun liong telah minta tolong kepadaku supaya menyampaikan sebuah pesan kepada nona. Dengan berlinang-linang air matah, Tio Bok Kun bergegas menanyakan. Tetapi Siyao liong tak tahan berhadapan matu dengan si nona. Cepat palingkan muka dan berkata, dia mengatakan supaya nona lupakan saja kepadanya. Anggaplah nona tak pernah bertemu dengannya. Hampir saja ia tak kuat menahan air matanya tetapi dengan kuatkan hati ia menahan diri. Tio Bok Kun terpukau lalu berkata seorang diri, melupakannya. Seperti tak pernah kenal padanya. Enak. Sekali ia mengucap kata-kata itu. Serentak berpaling menatap Siyao liong, Tio Bok Kun membentaknya, bohong. Tak mungkin dia mengatakan begitu laku tahu isi hati dan peribadinya. Dia bukanlah seorang pemuda yang mudah melupakan budi dan cinta. Berhenti sejenak untuk menekan haru penasarannya, Tio Bok Kun melanjutkan berkata pula, Tentu karena tak dapat menyembuhkan racun itu maka ia lantas tak mau bertemu dengan aku lagi. Siyao liong menghela nafas panjang. Rasanya itu lebih baik agar nona dan dia jangan sampai menderita. Tetapi tak bisa begitu. Sekalipun dia hanya dapat hidup satu tahun, satu tahun aku akan menemaninya. Kemudian, aku rela menemani mati bersamanya. Diam-diam Siyao liong terkejut, serunya, nona, tindakan nona itu bodoh sekali. Sekalipun nona rela berkorban tetapi baginya, tentu akan lebih menambah penderitaan batin. Ditatapnya Siyao liong dan berkatalah Tio Bok Kun, bagaimana lo ciam kuatau kalau dia akan menderita. Ia tenangkan ketegangan hati dan menghela nafas. Ujarnya, tak peduli dia hendak pergi kemana, aku tetap akan mencarinya. Siyao liong terpukau. Tak tahu ia bagaimana harus berkata ia kehilangan faham. Saat itu sudah hampir menjelang fajar. Angin pagi mulai berhembus menggigi tulang. Tio Bok Kun memandang kesekeliling penjuru lalu berkata, Lo ciam pua, mariku bawa lo ciam pua ke Siok Chiulah. Siyao liong gelengkan kepala, percuma, lukaku ini tak mungkin sembuh lagi. Biarlah aku menggelaiak di sini saja. Di kota Siok Chiulah banyak tabib yang pandai. Tentu dapat menyembuhkan luka lo ciam pua. Tanpa menunggu persetujuan Siyao liong lagi, Tio Bok Kun terus memanggul tubuh pemuda itu dan mulai ayunkan langkah. Siyao liong hendak meronta tetapi dia sudah tak bertenaga lagi. Terpaksa ia menghela nafas dan pasrah bongkokan. Hatinya gundah kelana tak keruan. Sedih bahagia, pedih dan gembira bercampur aduk jadi satu dalam sanubarinya. Mati tak dapat, hidup pun tak bisa. Kira-kira sepeminum teh lamanya, mereka tiba di jalan besar. Pengah Tio Bok Kun berjalan, sekonyong-konyong terdengar suara orang membentak bengis, berhenti. Tio Bok Kun terkejut dan berhenti, dari balik sebuah batu di tepi jalan, melesat keluar seorang darah. Darah itu memandang lekat-lekat pada pendekar laknat yang dipanggul Tio Bok Kun lalu mendengus tajam, Bagus. Kiranya kalian begitu mesra sekali. Setelah menenangkan kegoncangan hatinya, Tio Bok Kun menyahut, apakah engkau bukan tachi mawar putih? Kiranya darah itu memang si mawar putih. Ketika di rumah penginapan dalam kota Shok Chiu, tempoh hari mereka memang pernah berjumpa. Mawar putih tak menghiraukan teguran Tio Bok Kun. Menunjuk pada pendekar laknat, mawar putih melengking, perlu apa engkau memanggulnya? Habis berkata ia terus hendak merebut. Tio Bok Kun menghindar seraya berteriak, jangan, dia sedang terluka berat. Mawar putih tertegun. Mengapa terluka? Menurut keterangannya, lukanya sudah tak ada harapan lagi. Mawar putih memandang tajam. Ah benar. Wajah Xiao Leong kucat lesi, napasnya lemah. Darah itu terkejut sekali. Tetapi karena Tio Bok Kun memanggil Xiao Leong sebagai pendekar laknat, ia duga nona itu belum tahu kalau yang dipanggulnya itu bukan lain adalah Kongsun Leong. Diam-diam mawar putih legah hatinya. Kini ia tersenyum, baik, harap serahkan dia kepadaku Tio Bok Kun meragu. Dipandangnya wajah Xiao Leong. Kedua matanya memejam, rupanya pingsan. Nona itu cemas, serunya, beliau orang tua ini menderita luka dalam. Harus cepat-cepat diobati, kalau tidak. Kutahu mawar putih tertawa dingin, masakan aku sampai hati membiarkannya mati. Walaupun heran mengapa darah itu menghendaki pendekar laknat yang sedang terluka parah, namun karena melihat darah itu begitu bersungguh-sungguh, terpaksa ia menyerahkannya juga. Sesungguhnya Xiao Leong tidak pingsan. Ia tahu kalau dirinya dibuat terbutan oleh kedua gadis itu. Namun kalau membuka mulut, ia khawatir akan menimbulkan salah faham di antara kedua darah itu. Maka ia pura-pura pingsan. Setelah membopong Xiao Leong, mawar putih lalu berkata, Kami hendak berangkat, silahkan engkau melanjutkan perjalananmu sendiri. Tiawok kun mengangguk, baiklah, ah, membikin repot tachi saja. Tak apa, sahut mawar putih tersenyum. Lalu berputar diri dan melangkah pergi. Tiawok kun memandang bayangan darah itu sampai beberapa saat. Tiba-tiba ia berteriak memanggilnya, tachi mawar putih. Mawar putih berhenti dan menanyakan apalagi yang hendak dikehendaki nona itu. Apakah tachi pernah mendengar tentang diri? Kongsun. Leong. Mawar putih kerutkan alis, mengapa engkau menanyakannya? Tiawok kun menghela nafas, kabarnya dia telah menderita luka akibat diracuni secara licik oleh seseorang. Mungkin hanya dapat hidup sampai satu tahun saja. Mawar putih tertegun, siapa bilang? Lo ciampu ini, kata Tiawok kun menunjuk siau leong. Dua butir air matanya menitik turun dan berkata lagi, dan lagi, katanya dia sudah berangkat ke seberang laut tachi. Mawar, tahukah hengkah seberang lautan yang ditujunya itu Tiawok kun menyusuli pertanyaan pula. Tidak tahu, sahut mawar putih dingin. Di tatapnya Tiawok kun tajam lalu menegur, eh, mengapa engkau terus-menerus menanyakan tentang dirinya? Kukasih tahu. Padamu. Sekalipun andai kata dia tak jadi menuju ke seberang lautan, tak nanti dia mempedulikan dirimu. Lekas engkau. Lanjutkan perjalananmu, dan jangan bertanya atau menyelidiki beritanya lagi. Dengan rawan kepiluan, Tiawok kun menyahut, tak apada akan mempedulikan aku atau tidak tetapi dia telah menolong jiwaku. Dia banyak sekali menolong orang tukas mawar putih, mungkin itu hanya merupakan suatu kewajiban baginya, tetapi jelas dia tentu tak menghendaki engkau membalas budinya mungkin dia sudah melupakan dirimu. Tiawok kun menghela nafas lalu pamitan dan terus melangkah pergi. Tampak langkahnya agak terhuyung-huyung. Jelas nona itu telah menderita pukulau batin yang berat. Diam-diam siyauliong mencuri lirik. Dilihatnya nona itu menuju ke syok ciu. Ia menghela nafas panjang. Setelah Tiawok kun lenyap dari pandangannya, mawar putih segera bertanya kepada siyauliong, apakah engkau benar-benar terluka parah? Apakah engkau diluka iblis? Penakluk dunia dan istrinya ketika dalam barisan tujuh maut. Siyauliong hanya menghela nafas rawan dan minta nona itu supaya meletakkan dirinya. Tidak boleh membuang waktu. Aku akan mencari orang supaya mengobati lukamu kata mawar putih. Terus melangkah pesat. Percuma. Jangan buang waktu dan tenaga sia-sia teriak siyauliong gugup. Tetapi dengan yakin mawar putih mengatakan betapa berat lukamu itu, aku kenal seseorang yang dapat menghidupkan orang yang sudah meregang jiwa. Siyauliong kenal watak darah yang keras kepala itu. Apalagi ia lemah lulai tak bertenaga. Terpaksa ia membiarkan saja di bawah mawar putih. Tetapi ia yakin, lukanya itu tak mungkin diobati lagi. Kalau engkau berkeras hendak mencari penolong, harap tolong bukakan kedok muka dan jubahku aku tak ingin. Dikabarkan orang bahwa pendekar laknat terluka berat dan mati. Tanda petik. Habis berkata karena kehabisan tenaga murni, siyauliong pingsan pula. Mawar putih memaki dirinya sendiri yang begitu tolol. Ia segera mengerjakan permintaan pemuda itu. Membuka kedok muka dan jubah pendekar laknat sehingga menjadi siyauliong lagi. Mawar putih lalu memanggulnya dan lanjutkan perjalanan. Tak berapa lama ia tiba di sebuah gubuk di lereng gunung. Gubuk itu adalah tempat mawar putih dahulu di bawah siyauliong untuk merawat lukanya. Siyauliong masih pingsan sehingga tak tahu apa yang terjadi saat itu. Setelah mendebur pelahan-lahan tiga kali pada pintu, ia segera mendorong daun pintu. Wanita baju hitam sudah berdiri tegak dalam ruang. Matanya berkilat-kilat memandang mawar putih dan siyauliong. Kemana engkau tegurnya? Dengan tersipu-sipu malu. Mawar putih memberi keterangan, Tadi ketika aku berjalan-jalan di sekitar gunung, tak terduga telah menemukannya. Siapa? Apakah anak itu? Ya, benar dia. Putera dari guruku sahut mawar putih. Wanita baju hitam itu mendesah lalu suruh mawar putih masuk. Sambil mengikuti di belakang wanita itu, mawar putih berkata setengah meratap, Bibi, harap suka menolongnya, kalau tidak dia tentu mati. Wanita baju hitam itu berhenti, menghela nafas, ai, adikmu siling juga menderita luka dalam yang parah. Sampai saat ini masih berbahaya keadaannya. Hai, mengapa mawar putih terkejut? Wanita baju hitam itu gelengkan kepala dan mergela nafas, seperti engkau, dia pun tengah malam keluyuran. Dalam hutan jika aku tak datang pada saat yang tepat. Mungkin dia tentu sudah mati di tangan pendekar laknat. Kejut mawar putih bukan alang kepalang, serunya, pendekar laknat. Adik ling terluka di tangan pendekar laknat. Wanita baju hitam itu menatap mawar putih, mengapa? Apa engkau anggap hal itu mustahil terjadi? Mawar putih gugup, Tidak, tidak begitu ku maksudkan. Mengapa adik ling sampai bertempur dengan pendekar laknat? Apakah dia mempunyai dendam permusuhan dengan orang itu? Wanita baju hitam hendak membuka mulut tetapi tak jadi. Ia menghela nafas lalu mengeluh, ah, sukar dikatakan. Saat itu perasaan mawar putih benar-benar tak keruan rasanya. Jika wanita baju hitam itu sampai mengetahui bahwa yang menjadi pendekar laknat itu tak lain adalah Sio Leong, apakah dia masih mau menolongnya? Ia berusaha untuk menenangkan kegelisahan dan mengikuti di belakang wanita itu. Ketika berada di dalam ruangan, dilihatnya si darah baju hijau memang sedang rebah di atas ranjang. Serupa dengan Sio Leong, darah itu pun sedang pingsan. Wanita baju hitam memeriksa dan merabah-rabah dahi putrinya, kemudian berkata, mungkin tak terbahaya. Tetapi paling tidak harus beristirahat 10 hari baru seluah. Dengan peristiwa ini mungkin akan mengabaikan urusanku yang penting. Melihat betapa sayang wanita itu kepada putrinya dan khawatir Sio Leong akan diketahui sebagai pendekar laknat, mawar putih tak mau mendesak wanita itu supaya cepat-cepat mengobati Sio Leong. Wanita itu gelengkan kepala lalu menghela nafas dan menatap mawar putih, mari kita lihat anak itu. Demikian mawar putih segera mengikuti masuk ke dalam ruangan. Tetapi apa yang disaksikan saat itu benar-benar membuatnya terbelalak kaget seperti melihat hantu. Ranjang di mana Sio Leong berbaring tadi, ternyata kosong melumpong. Sio Leong lenyap. Mana orangnya wanita baju hitam itu pun bertanya kaget. Mawar putih berdiri terlongong-longong ia gelagapan mendapat pertanyaan itu lalu sibuk mencari kian kemari. Bahkan sampai ke kolong ranjang dan meja pun diperiksanya. Namun Sio Leong tetap menghilang seperti di telan bumi. Gelimengkal wanita baju hitam itu berkata, Tolol, dengan caramu itu bagaimana engkau mampu menemukannya? Mawar putih tertegun, dia terluka parah sampai tak sadarkan diri. Bagaimana mampu pergi? Berhenti sejerat. Memandang wanita baju hitam, Mawar putih berkata pula, pula tak mungkin tanpa sebab dia melarikan diri. Wanita baju hitam tertawa hambar, sekalipun dia tak dapat berjalan tetapi lain orang kan bisa membawanya lari. Mawar putih terbeliak kaget, Bibi mengatakan dia. Dilarikan orang? Mungkin diculik, mungkin hendak ditolong. Sekarang, masih sukar dikatakan kata wanita baju hitam itu. Mawar putih seperti orang tidur di siram air dingin. Dia gelagapan terus loncat lari keluar. Tetap pada saat tubuh Mawar putih melambung di udara, wanita baju hitam itu pun balikan tangannya ke belakang. Serangkum angin keras melanda Mawar puyih. Ternyata angin dari gerakan tangan wanita itu mengandung tenaga sakti menyedot. Mawar putih seperti terlibat tali yang tak kelihatan dan pada lain saat tubuhnya ditarik ke belakang. Darah itu berusaha untuk berdiri tegak pada saat kakinya menginjak tanah. Kemudian menatap wanita itu dengan cemas, bibi. Tanda petik. Tak peduli pendatang itu hendak menculik atau hendak menolongnya. Tetapi dia mampu datang kemeri tanpa ku ketahui sama sekali, jelas bukan orang sembarangan. Saat ini tentu sudah jauh, percuma engkau hendak mengejarnya wanita baju hitam itu mundar-mandir. Beberapa saat. Pada lain saat ia berkata seorang diri, tetapi, siapakah dia? Mawar putih yang terlongong-longong memandang wanita itu, tak sabar lagi terus bertanya, tentulah perbuatan kedua suami istri iblis penakluk dunia dan dewi neraka itu. Selain mereka, rasanya tiada lain orang lagi, ah, kasihan dia. Mawar putih menangis terisak, kasihan dia sedang menderita luka yang amat parah, tentu akan mati. Engkau tahu apa bentak wanita itu, meskipun kedua suami iutri iblis itu hendak menguasai dunia persilatan tetapi mereka setempo juga terpaksa datang kemari. Mungkin perbuatan pendekar laknat. Tidak mungkin pendekar laknat, dia tiba-tiba mawar. Putih merasa telah kelepasan umong. Buru-buru ia diam. Bagaimana engkau tahu kalau bukan pendekar laknat tegur wanita itu dengan tajam? Dengan tersekat-sekat mawar putih i menyahut, karena dia dengan adik Ling. Benar, pendekar laknat dan Ling Ji sudah sama-sama terluka, tak mungkin dia. Lalu siapakah orang itu? Apakah tiba-tiba wanita baju hitam itu tertawa dingin? Ya, tentulah dia. Siapakah yang bibi maksudkan ku katakan pun engkau tak tahu. Tetapi wanita itu berhenti, menarik mawar putih. Duduk di atas ranjang lalu melanjutkan kata-katanya, Aku mengerti ilmu meramal. Anak itu tak mengunjuk pendek usia. Sekalipun menderita berbagai kesulitan dan siksaan tetapi tetap tak terbahaya. Hanya engkau dengan dia wanita itu. Memandang beberapa kali wajah mawar putih tetapi tak berkata apa-apa. Apakah bibi sudah meramalkan wajah kami tanya mawar putih terkejut? Tak perlu melihat dengan teliti. Cukup melihat sebentar saja sudah tahu. Wajah mawar putih tersipu merah. Dengan tersendat-sendat ia bertanya, Tadi bibi mengatakan, Aku dan dia. Terima kasih. Terima kasih.